Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapatkan ucapan dari teman satu kamarnya dulu. Momen tersebut terjadi saat acara Silaturahmi halal-bihalal dan syukuran Abituren Akberi 1971 hingga 1975 di Kemenan Jakarta pada Sabtu 4 Mei 2024 lalu. Terlihat Prabowo menghampiri jenderal tersebut sembari tertawa dan berjabat tangan. Dalam acara tersebut, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada senior Abituren 1971 hingga 1975 yang telah mengembeleng dan memberikan nilai-nilai yang terpatri di dalam jiwa seperti jiwa pengorbanan, jiwa pengabdian, serta jiwa tanah air. Selain itu, Prabowo juga bangga kepada generasi-generasi muda di Akademi Militer yang nantinya akan menjadi penerusnya. Warisi kepada anak-anak muda, penerus-penerus kita. Tadi kita lihat sang kalokanantah menampilkan dan kita teringat waktu kita masih muda seperti mereka. Dan kita menaruh harapan, kita menaruh cita-cita kita di bunda mereka. Dalam acara tersebut juga turut hadir Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY terlihat menyampaikan pesan dan kesan dalam acara silaturahmi halal-bihalal dan syukuran Abituren Agberi 1971 hingga 1975. SBY menyatakan bahwa raga mereka mungkin tidak sekuat dulu, tetapi semangat mereka tetap diberikan untuk Pancasila, untuk kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. SBY juga menegaskan bahwa mereka tidak akan absen dan tetap berdiri mendukung negara dalam mengemban visi dan hal-hal yang fundamental. Selain SBY, tokoh Purnawirawan TNI lainnya yang turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal Purnawirawan Hindro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumela, Laksamana TNI Purnawirawan Selamet Subianto, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Jenderal Purnawirawan